salam jumpa kembali sebat semuanya salam otomotif kita mau review nih Suzuki Carry 1500 cc dengan beberapa tipe ya ini adalah jenis flattec AC vs yang harganya 164 juta dan 165 juta ini seri yang tertinggi yang udah pakai AC jadi ini mobil baru datang nih dari dealer pemiliknya biar gak mau lecet-lecet nih jadi ini langsung pasang cutting dekal stiker full body ini estimasi budgetnya full sama pasang kisaran biaya kita setengah ini untuk standar pickup bautnya menggunakan dina PCD ya tidak pakai top nah ini ada cover tambahan nih nih custom beli sendiri ini Saiftec custom hari ini bahannya pepek kolimer ini juga sedikit biber tapi ini kayak pas bisa untuk lebih agak awet dengan minyak biber kalau kepanasan kemudah ini yang terlupas bagian dalam ini fitur-fiturnya sederhana masih orient publik jadi ini adalah mobil yang ada AC nya jadi rata-rata atau pickup nggak ada AC ya jadi memang disediakan juga pickup yang menggunakan AC air conditioner untuk memilihkan ruangan jadi ini pickup memang khusus untuk muatan-muatan yang ringan juga ya juga dilengkapi power steering jadi power steering ini memperingan sekir biar kalau parkir kalau belok ringan terus untuk bagian decknya ini adalah seri plat deck dan wide deck ada dua jenis kalau yang plat deck ini yang sederhana nggak terlalu lebar kalau yang wide deck artinya yang si plat bagian bawah bagasinya lebih lebar ini yang custom bagian samping tambahan jadi kiri-kiri kanan sepasang kita lihat bagian dalamnya untuk fitur dalam nih pedalnya udah custom ini pakai copper ya kalau standarnya itu hanya besi kecil jadi kalau pakai sendal sepatu bisa licin ini indikatornya nggak pakai RPM ya jadi masih analog seperti biasa head unitnya masih mono standar bukan double ring yang pakai lajar dan isi manual ini ACnya juga pakai analog belum digital jadi kalau itu interior pickup itu sederhana nggak terlalu dihubungin dia mengunggulkan tenaga dan muatan ya begitu lebih tapi yang seri terendahnya adalah yang wide deck nah ini tipe kursinya udah adjustable chip artinya sih kursinya bisa dilipat bagian belakang atau kedepan untuk bagian bawahnya karena ada mesin kursi radiator dan lain-lain terus ada handbrake terus itu power window-nya nggak ada ini pakai yang manual menggunakan handle ini udah custom pakai talang air nah ini masih baru sui bagasinya masih bersih Suzuki Ceri jadi Suzuki Ceri ini ada tiga jenis ada white deck ada flat deck ada white deck yang aset jadi harga dari mulai 156 juta terus 164 juta dan 165 juta juga tertinggi jadi lebih murah dari harga SUV biasa atau lebih tinggi karena ini fiturnya tidak terlalu berubah kecandihannya cuman mobil ini udah dilengkapi alarm low-tank bensin itu kebanyakan orang lupa kalau bensin sudah habis dia lebih fokus ke jalan tahu-taunya habis sedangkan kalau kendaraan injekshop itu tidak boleh sampai bensinnya habis dipengki jadi dilengkapi ada alarm khusus jadi ada suara juga bunyi nanti kalau bensinnya sudah limit terus ada botol holder dan ini dilengkapi sama apar alat pemadam api ringan jadi untuk seri-seri mobil pickup sekarang itu dilengkapi apar mungkin takutnya ada crash atau ada bagian troubleshot di bagian wiring system kelistrikan nanti terjadi hubungan singkat atau kebakaran bisa dimudahkan menggunakan apar memadamkan api jadi api bisa mudah dipadamkan walaupun di jangkauan yang lebih sulit di bagian dalam dan ini seri-seri-seri yang baru untuk digital yang lain-lainnya hanya lampu-lampunya saja kalau bagian mesin ini adalah jenis L injeksi mesinnya 1500 cc kalau aslinya itu 1462 cc ya jadi ini 4 silinder mesinnya masih kayak seri-seri biasa ya SOHC dan CC ini 1500 tipe L artinya agresif akselerasinya dibanding injeksi yang tipe D jadi seri tipe L ini lebih bagus Oke cukup sekian saja reviewnya mudah-mudahan bermanfaat barangkali ada yang mau beli Suzuki Carry ini cukup tangguh untuk bermuatan atau berusahaan niaga selamat membeli kerja di FTC